Scene Combs atau lebih dikenal sebagai PDD, rapper, produser musik dan pengusaha asal Amerika Serikat baru-baru ini menjadi pusat perhatian di dunia maya karena sebuah kasus yang cukup kontroversial. Kisah ini mencuat setelah seorang mantan pacar dan model yang bernama Casey Ventura mengajukan gugatan yang menuduh Didi melakukan berbagai pelanggaran selama hubungan mereka bersama. Menurut Casey, selama bertahun-tahun, mereka bersama Didi diduga melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji dan pemaksaan. Tuduhan ini mengejutkan banyak orang mengingat Didi sudah dikenal sebagai figur besar di industri, figuran dan seorang yang cukup berpengaruh di dunia bisnis. Dalam gugatan tersebut, Casey mengklaim bahwa Didi tidak hanya mengontrol hidupnya, tetapi juga memanipulasinya dengan menggunakan kekuasaannya. Ada juga tuduhan bahwa Didi memaksa untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkannya. Gugatan ini membuat publik terkejut karena sebelumnya hubungan mereka terlihat harmonis dan tanpa masalah besar yang diketahui secara publik. Pihak Didi sendiri membantah keras semua tuduhan tersebut. Melalui pengacaranya, ia mengatakan bahwa tuduhan Casey tidak berdasar dan merupakan upaya untuk merusak reputasinya. Ia juga menyatakan bahwa ia hanyalah cara untuk mencari keundungan finansial dengan cara yang tidak etis. Kasus ini semakin viral di media sosial dan menyedih bahan perbincangan banyak orang. Penggemar dan rekan selebriti berbagi dalam menanggapi kasus ini. Beberapa menukung Casey menyatakan bahwa tindakan berani seperti ini layak mendapatkan apresiasi. Sementara yang lain mendukung Didi menganggap bahwa tuduhan ini mungkin hanya sebuah usaha untuk menyatukannya. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian karena Didi adalah figur besar tetapi juga karena menyentuh isu yang lebih luas tentang kekerasan dalam hubungan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Fibluk. Banyak yang berharap bahwa kasus ini akan memberikan pelajaran penting tentang pentingnya mendengar dan mendukung korban serta menjaga integritas dalam menghadapi situasi sensitif semacam ini. Seiring waktu, kasus ini diperkirakan akan terus menjadi solotan media terutama karena pengaruh nama besar Didi di industri hiburan. Namun, hasil dari gugatan ini masih belum dapat diprediksi dan publik menunggu untuk melihat bagaimana proses hukum ini akan berjalan dan dapat dampaknya bagi karir Didi. Nama rapper P Didi atau Saint Combs masih menjadi perhatian publik terkait skandal kasus yang melibatkan dirinya. Skandal kasus yang melibatkan P Didi ini menggegarkan dunia musik Hollywood. Pasalnya, diduga terdapat sejumlah artis Hollywood yang juga ikut terlibat di skandal kasus P Didi. Ada pun beberapa artis yang pernah datang ke pesta. Mewahnya adalah Leonardo DiCaprio, J.J.C., Beyonce, Aston Kacher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Maria Carey, Jennifer Lopez, Russell Simon, Yuser, dan Megan Fox. Diduga pesta tersebut diwarnai oleh barang-barang harang hingga terjadi pesta yang tak diinginkan. P Didi sendiri dikenal sebagai sosok yang menjadi pusat perhatian dalam berbagai pesta besar, terutama pesta putih yang legendaris. Pesta ini digelar di East Hampton, Bellevue Hill, dan Estetropes. Namun, dibalik glamournya pesta tersebut diketahui terdapat sesi gelap dibaliknya yang menghebohkannya dan menggegarkan dunia Hollywood khususnya. Diketahui dari beberapa pesta yang digelar P Didi terdapat sesi-sesi tertutup dan adanya tindakan yang tidak senono yang dilakukan para tamu. Skandal kasus P Didi ini viral. Usai kepolisian dan agen federal menemukan seribu botol baby oil saat melakukan penggerak-began di properti miliknya.